Oke sekarang saya melihatkan ke teman-teman interior dari Volvo M12 Gen 2 460 Short Cap 6x4 half reduction milik PT Tangguh Reka Utama let's go untuk door trim seperti ini dia dominasi kayu dan plastik ya kayaknya red trim ada speker sticker VCS ada power by window atau tankhole ya ada laci powder cuma untuk lampu warningnya dia udah hilang atau ada vakum pintu ada handrest itu ada kaca utama situ ada handbar lagi handbar ini kunci tak kunci pintunya terusnya ada nomenclature ini setiap dua biji ini rangkainnya dimiliki kabinnya mulai keropos juga ada karpet ya dan ada ini pedal buat setel apa setir ada pedal gas pedal rem pedal kopling ini untuk produknya headrest nyatuh dengan jok tapi untuk seatbelt nggak nyatuh dengan jok banyak kulit semua tapi udah mulai rusak juga fiturnya apa aja bisa maju mundur ada angin pengetelan kayaknya udah nggak bisa lagi jadi cuma bisa ngatur naik apa naik turun aja itu juga nggak ada ini untuk ngatur naik turun apa maju-maju mundurnya hand backrest cuma tombol poko sebelumnya kita naik ke atas Let's go ilang-tukan dulu disini ada derangle, ada Volvo ditarik atau didorong, ini dummy, berarti spiernya juga nggak bisa elektrik ya ini ada pilar A, ini ada kabel-kabel, itu ada sentizer cuma hilang, ini juga buat tirai, cuma relnya nggak ada, ini ada specker, ada dummy space, dummy tombol, ada klaxon, itu tako grab, ada hilang, ada dummy space lagi, specker, dua buah laci ketutup, satu buah sun visor, setelah sun visor, atapnya bahannya plastik keras, on the beach, ingin untuk lampu utama, udah nggak bisa main lagi, ini mana kuning, ini break tutupan untuk sunroof, cuma nggak ada ya, BFM ini, itu untuk lampu samping, lampu atas, sekarang kita lihat dashboard dulu, ini ada setir, setirnya yang setir Volvo, standar, pelang-pelang plat, ini klaseng, sini klaseng, ini cuma bisa untuk main klaxon ya, klaxon, utamanya juga klaxon, instrument cluster, seperti ini dia standar Volvo, DM2, KTR RPM, ini kator turbo, ini yang di kator turbo nggak co, ini untuk, eh, kanan oli, suhu oli, NID, speedometer, ini kator solar, ini di kator angin satu, angin dua, kator AC, switch untuk motor lampu, ini untuk motor lampu, ini untuk motor lampu NID, hazard, ini untuk lampu kerja belakang, ini lampu, untuk aksesoris mungkin, ini mungkin untuk rotator, tombol dummy, ini untuk retarder, ini untuk aturan, tadi ya MID, ini pencetannya, terus ini untuk aturan cruise control, lampu, sama wafer di sini semua, ini untuk rem buntut, ini rem kepala, di sini tombol dulu cuma ada untuk naikin kabin, cuma untuk angin drive, ini tiket-tiket tombol dummy, di situ ada, ada coupling, terus di sini juga kosong ini, nggak nggak apa-apa, kator AC, kator AC, rotator, ini differential, ini untuk lampu kabin, ini untuk, apa sih, cup holder, ini nggak bisa dibuka, ini untuk power outlet, ini kator bukan EVA, jadi langsung nyambung ke, kuburan mesin, kuburan mesin, kuburan mesinnya seperti ini, tingginya, semanaya, segini, hampir sedang terus layar, dan untuk gear lever seperti ini, dia 12-speed, ada gigi crawler, dilengkapi dengan high-clow, dan splitter, jadi 12,5 gigi ini, ini, untuk tip kayaknya, itu untuk pencuk kernet, dia cuman ada pencuk biasa, cuman ada angin segala macem, standard banget lah, dan untuk itu ada operasi 1, harus ada 2, cuman udah hilang, ada untuk relay cycling, ada karpet, untuk trim supir, kayak gitu, standar, v-nya supir, untuk kaca utama, sebelah kiri, untuk bagian belakang, ada intake 5 biji, kaca aktif, ini untuk, apa, cekungannya dari air intake, air filter, ini juga dibuatin, apa, cekungannya dari tempat, kayak bagasi gitu, cekungannya juga disana tuh, dengan pilar B, itu juga bagasi, sama nih, bagasi juga, di sini juga ada untuk, rem tambahan untuk buntut, dan ini ada pengaturan AC, cuman, ya ini, sudah tidak ada lagi AC-nya, tempatin AC untuk panas dingin, ini ada pengaturan aras emburan, bisa untuk defugger, dan dari circulation, ini pengaturan-pengaturan switch tambahan ya, kemudian di atas sana, ada dashboard, sama bolong-bolong menentuk, ini apa, defugger, ini ada aksesoris buat angin kayaknya, di sini juga ada, eee, mereka untuk apart, dan hang grip, dua biji untuk ternit naik, dari sebelah sini, ada seatbelt ya, gen grip, Oke, mungkin sekian dulu untuk walk around, dari interior Volvo FM 1260 Gen 2, shortcap, 6x4 hyper reduction tractor head, milik PT Tanggureka Utama. Terima kasih, terima kasih sudah menonton, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!